Jawabannya, untuk 1 Ampere ke atas, bisa dengan menggunakan lambang dioda. Tapi khusus untuk yang setengah Ampere, kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Di depan kita ini, ada beberapa jenis trafo mulai dari setengah Ampere, 1 Ampere, 3 Ampere, dan yang terpakai ini 10 Ampere. Untuk cara mengeceknya, perlu diketahui bagi teman-teman, dari mulai yang kecil hingga yang besar, itu sama saja. Cuma yang beda di sini, mungkin banyak yang belum tahu ya. Makanya di dalam kolom komentar, terdapat komentar yang mengatakan, Bang, yang bertanya maksudnya, Bagaimana cara mengecek input trafo menggunakan multimeter digital? Apakah dengan menggunakan skala Ohm, atau dengan skala dioda? Nah, sekarang saya jawab, untuk pengecekan di 1 Ampere ke atas, 1 Ampere, 3 Ampere, 5 Ampere, 10 Ampere, itu kita gunakan skala dioda, atau skala Ohm, juga bisa. Nah, jika yang kecil seperti ini, ini setengah Ampere, ini perlu perlakuan khusus. Jadi, tidak bisa dengan skala dioda seperti ini. Untuk multimeter jenis ini ya, kurang tahu untuk multimeter yang auto, yang lain saya tidak tahu. Cuma yang ini, setahu saya, ini tidak bisa untuk mengukur hambatan pada input primer, pada trafo yang kecil seperti ini. Kenapa alasannya? Oke, kita sekarang coba cek dulu. Kita ukur untuk trafo yang 1, 3, dan 10 Ampere ini, dengan menggunakan skala dioda, lambang dioda ini. Dan, untuk yang ini, yang kecil, nanti beda perlakuan ya. Kita taruh dulu. Kita ukur yang 1 Ampere. Pada trafo, dari kotak yang kecil ini hingga yang besar, itu nilai resistensinya, atau nilai hambatannya, itu mempunyai hambatan yang berbeda. Biasanya, trafo yang kecil itu hambatannya lebih besar. Trafo yang lebih besar, itu nanti hambatannya yang muncul di multimeter itu, lebih kecil. Oke, kita buktikan. sekarang kita cek untuk yang 1 Ampere. Ini ya, yang 1 Ampere. 0, 2, 20. Kita posisikan dulu selektor pada dioda. Pengukuran dioda. Seperti ini. Setelah itu, kita cek untuk yang 1 Ampere ini, untuk inputnya, 0, 2, 20. Kita cek. 533. Hambatannya 534. 4 ya. Oke. Terus, yang lebih besar, yang 3 Ampere, 0, 220, 87, 86. Lebih kecil ya hambatannya ya. 240, 89. Nah, lebih kecil. Jauh. Dengan yang 1 Ampere tadi, ini 500 berapa gitu kan, hambatannya. Yang 3 Ampere sudah, 80-an. 220 Voltnya. Yang 10 Ampere, kita cek. 0, 220. Ternyata hanya, 16, 16 Ohm saja ya. Untuk yang 220, 240, 17, 220, 16. Nah, jadi untuk yang, 1 Ampere, 3 Ampere, 10 Ampere, ini bisa, menggunakan, dioda, dan juga bisa menggunakan, Ohm meter. Nah, perbedaannya, kalau menggunakan, lambang dioda ini, hasil yang muncul itu, bulat. Tapi, jika menggunakan, yang skala Ohm, hasil, nilai hambatan yang muncul, ada, koma, ada lebihnya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita gunakan, yang Ohm. jadi, kalau gunakan yang Ohm, untuk ngecek yang, 1 Ampere, ini bisa, skalanya ke, 2000, ke 2000, baru, kita cek, maka, akan muncul, nilai hambatannya, 538, 538, Kalau kita, taruh di, skala 200 Ohm, ini tidak akan, keluar. Kita letakkan, di skala 200 Ohm, kita cek kembali, untuk yang 1 Ampere, abut, karena, nah, dia tidak, muncul, muncul, hilang, muncul, hilang. Kenapa? Nah, jadi, alasannya karena, ini melebihi, 200 Ohm, makanya, kita gunakan, yang 2000 Ohm. Oke. Kita gunakan, yang 2000 Ohm, maka dia, muncul. 500, 28 Ohm, untuk hambatan, yang 1 Ampere. Dan, untuk yang, seperti ini, kita cek, di sini, untuk yang, 220, terdapat, kita turunkan, karena, tadi, pengukurannya ini, hasilnya, hanya belasan saja, mulainya berarti, kita, letakkan saja, di angka, 200. kita cek kembali, nah, 16,7, yang 240, 17,5, jadi, tadi, jika kita, menggunakan, skala, simbol dioda ini, hasilnya, untuk yang 220, yang 240, 17, tidak ada koma, jadi, bulat, hasilnya bulat. Nah, yang banyak terkecoh, teman-teman itu, ini, 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 konslet apa enggak, gitu kan, yang, untuk trafo yang kecil, seperti ini. Nah, untuk yang trafo kecil, seperti ini, bagaimana, untuk mengukurnya? kita lepaskan di sini, ini yang setengah ampere ini ya, coba kita gunakan, skala, dioda, kita gunakan, skala, yang berlambang, dioda ya, di sini, kita cek, apakah, akan muncul di sana? ya, ternyata muncul, hilang. Nah, artinya, di sini, terdapat, batas pengukuran. Batasnya, untuk yang, multimeter seperti ini ya, yang saya pakai ini, batasnya hanya, 2K, atau, 2000 Ohm. Berarti, untuk nilai hambatan, yang ada pada input, di primer, trafo kecil ini, melebihi, 2000, atau 2K. Sedangkan, pengukuran dioda di sini, di multimeter seperti ini, ya, ini hanya, batasnya 2K. Nah, makanya di sini tidak, keluar, muncul, hilang. Nah, jadi, kita harus pindah ini, pindah selektor, dari skala dioda, ke, 20K. Ke 20K. Karena, kalau ke 2000, ini sama saja, dengan lambang dioda. Jadi, kita letakkan di 20K. Ya. kita letakkan di 20K. Kita tes kembali. Kita cek. Nah, sekarang, muncul. 2.14. Berarti, hambatan, untuk trafo yang kecil ini, ini besar sekali. Lebih dari, 2000 Ohm. 2 titik. Sekian kan tadi, yang di sini. Lebih dari 2000 Ohm. Untuk yang trafo kecil ini. Makanya, ketika teman-teman mengukur, untuk yang trafo kecil ini, kemarin, di video, eh, trafo kecil ini, saya langsung, suruh untuk, meletakkan, selektor pada, 20K, yaitu, karena alasan tadi. Karena, jika kita menggunakan lambang dioda, maka ini tidak akan terbaca, untuk inputnya, yang setengah amper ini. Makanya, kita letakkan di, 20K. Baru bisa, terbaca. lebih dari, 2000 Ohm, untuk yang setengah amper ini. Nah, jadi, seperti itu, untuk cara pengukurannya. Jika, pada input trafo ini, terdapat, hambatan, maka, trafo tersebut, masih normal, atau masih, bisa dipakai. Tetapi, jika, di, input trafo, ini, semua ini, di bawah, angka 5, ya, oke, tadi yang di sini, ini 16 ya. Nah, kalau misalkan, yang di, 2,20, di bawah, angka 5, itu sudah, bisa dipastikan, konslet, trafo itu, sudah, tidak dapat, difungsikan lagi. Atau, bahkan, sampai 0, itu berarti, sudah tidak ada hambatan sama sekali. Seakan-akan, loss gitu. Nah, oke, jadi, seperti itu, untuk cara, pengecekan input, trafo, input, primer, untuk, kabel PLN, jadi, sudah terjawab ya, untuk, pengecekan, apakah, kita gunakan lambang dioda, atau, lambang ohm. Jadi, jawabannya, untuk, 1 ampere, ke atas, bisa dengan menggunakan, lambang dioda. Tapi, khusus, untuk yang, setengah ampere, kita gunakan, lambang ohm, di skala, 20K. Oke, cukup sekian. Semoga, video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.